Permainan judi Inilah 53 tersangka yang berhasil diamankan di Treskrimum Polda Metro Jaya dari berbagai kasus kejahatan. Dalam dua minggu, di Treskrimum Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus judi, pencurian dengan kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, kejahatan menggunakan senjata api, kasus penadah motor, dan pencurian yang dilakukan asisten rumah tangga. Informasi ini disampaikan Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Paul Suyu di Aryo Seto dalam konferensi pers Kamis 15 Juni 2023. Yang pertama adalah kasus perjudia di Duyuarna, Jakarta Pusat yang mungkin selama ini cukup dikenal menjadi basis tempat permainan judi. Ini berhasil ditangkap dan diamankan oleh jajaran jatang ras di Treskrimpung Polda Metro Jaya dan berhasil diamankan 44 orang. Tentunya ini ada penyelenggara, juga ada pemain, ada koordinator dari beberapa permainan baik Tasyu maupun Pakyao. Kemudian juga jajaran krimpung Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus curas. Ini berhasil diamankan dua orang dan juga curanmor berhasil diamankan dua orang. Kemudian ada satu kasus senjata api dan satu kasus pencurian dengan modus ART sebagai ART, kemudian melakukan pencurian. Kemudian juga ada tiga kasus penadaan, roda empat. Jadi totalnya ada 53 tersangka. Kemudian sebagai barang bukti dari perjudian itu ada 35 juta. Kemudian juga alat-alat perjudian baik Pakyao maupun Tasyao. Kemudian juga diamankan barang bukti curamor, empat roda dua dan empat roda empat. Ya, berhasil penadaan. Dan juga satu senjata api. Pengukapan kasus ini merupakan respons Polda Metro Jaya berhadap keresahan masyarakat. Tim Humas Polda Metro Jaya melaporkan untuk Polri TV.